Intro Pemirsa Anda pasti tidak asing dengan istilah angin duduk. Beragam asumsi tentang angin duduk pun bermunculan. Sebagian masyarakat mengatakan kalau angin duduk adalah angin yang terperangkap dalam tubuh. Lalu sebetulnya apa sih angin duduk? Angin duduk. Ini sering disalah artikan dengan masuk angin. Tapi hati-hati, ini adalah penyakit yang sangat berbeda. Apakah Anda pernah merasakan sakit dada? Tiba-tiba sampai tembus ke belakang, keringat dingin membasahi, sampai sesak nafasnya, atau mungkin malah ada nyeri ulu hati? Berbagai keluhan mungkin merupakan tanda atau gejala angin duduk. Beragam fakta dan mitos seputar angin duduk pun bermunculan di masyarakat. Salah satunya adalah angin duduk, gejala dari serangan jantung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Dr. Vito, spesialis jantung dan pembuluh darah berikut ini. Intro Pemirsa, meskipun teknologi dalam dunia medis sudah berkembang, namun pengobatan alternatif masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat. Salah satunya adalah kerokan. Tidak hanya populer di Indonesia, kerokan juga disukai oleh masyarakat di Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan juga Tiongkok. Lantaran harganya yang murah untuk penyembuhan sebuah penyakit. Nah, fakta otomitos ya pemirsa, kalau angin duduk bisa hilang dengan kerokan? Itu mitos. Angin duduk adalah penyakit yang berbahaya dan bukan disebabkan oleh masuk angin, sehingga kerokan pun memang tidak akan menyembuhkan penyakit ini. Angin duduk ini harus segera mendapat pertolongan, Anda harus segera ke rumah sakit dan mendapatkan tata lakana medis yang benar. Anda harus mendapatkan pengincer darah, Anda harus segera mungkin dilakukan elektrisasi, Anda harus segera mungkin pemasangan ring, sehingga ini harus cepat ditangani, bukan dengan kerokan. Pemirsa angin duduk adalah kondisi saat jantung kurang mendapat pasokan oksigen, yang berakibatkan timbulnya rasa nyeri pada tubuh yang membuat tidak nyaman, salah satunya pada bagian dada. Nah, fakta otomitos ya kalau angin duduk gejala dari serangan jantung. Ini fakta. Angin duduk adalah serangan jantung. Namun orang di masa dulu mungkin mengatakan ini sebagai angin duduk. Jadi ini sebutan orang awam di masa dulu. Tapi kita sekarang sudah tahu bahwa angin duduk sebenarnya adalah serangan jantung itu sendiri. Mengkonsumsi makanan favorit pasti sangat menyenangkan ya pemirsa. Terlebih, makanan tersebut mengandung lemak dan juga tinggi gula. Namun jangan berlebihan ya pemirsa, dikarenakan makanan tersebut dapat memicu terjadinya hipertensi. Sebagian masyarakat pun beranggapan, kalau hipertensi tingkatkan risiko angin duduk. Nah, itu fakta otomitos ya. Ini fakta. Hipertensi bersama dengan kolostrol pinggi, kegemukan, orang yang punya diabetes atau penyakit gula, itu memang meningkatkan risiko untuk terjadinya angin duduk. Karena ini adalah faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner atau penyambitan di pembul darah jantung. Pemirsa sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit adalah keinginan setiap orang tentunya. Namun kurang olahraga dan konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi menjadi salah satu faktor, timbulnya beragam penyakit. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, fakta otomitos ya, kalau angin duduk disebabkan oleh penyakit serius, Ini fakta, memang ini adalah penyakit yang sangat serius. Penyakit ini adalah penyakit jantung koroner sebenarnya. Sehingga ini ada terjadi penyakit yang menyebabkan ada penyempitan di pembul darah yang mengalir kotak jantung. Sehingga harus segera ditangani dengan serius juga. Pemirsa, cuaca dingin saat hujan datang emang bikin malas untuk beraktivitas ya? Eits, tapi hati-hati, karena katanya cuaca dingin sebabkan mudah terkena angin duduk. Nah, itu fakta atau mitos ya, Pemirsa? Ini fakta, karena memang cuaca dingin bisa memicu terjadinya angin duduk atau serangan jantung. Pada cuaca dingin, maka tubuh kita akan berusaha bekerja keras untuk bisa menahan dingin dan metabolisme supaya tetap bisa berjalan lancar untuk menjaga tubuh tetap hangat. Karena itu jantung pasti bekerja lebih keras juga. Nah, hati-hati pada orang yang jantungnya memang sudah ada penyakitnya. Agar kita terhindar dari angin duduk, yuk kita simak tips dari Dr. Vito berikut ini. Karena itu lebih baik mencegah angin duduk daripada harus terlanjur mengobati. Bagaimana caranya? Yang pertama, makan yang sehat. Anda kurangi goreng-goreng, banyak makan sayur, kurangi kalori yang berlebihan. Mungkin Anda sendiri sudah tahu sebenarnya. Tinggal laksanakan saja. Yang kedua, olahraga rutin. Rutin loh ya, yang teratur. Bukan cuma sekali-sekali. Tidak ada diet yang bisa menggantikan olahraga. Anda mungkin saja kurus dengan diet, tapi olahraga akan membuat tubuh Anda tetap terjaga fit. Karena Anda memang diciptakan untuk bisa berolahraga dan untuk bisa bergerak sepanjang waktu. Ini memperbaiki postur Anda, memperbaiki sirkulasi darah, dan membuat Anda merasa lebih happy dan tidak stres. Yang ketiga, jangan lupakan medical check-up. Jangan takut kalau Anda perisadi ke dokter, lalu takut ketahuan penyakitnya. Justru ini mencegah Anda sampai ke penyakit yang komplikasi atau terlalu sulit untuk diobati nantinya. Ketika Anda berusia 20 tahun, minimal Anda sudah pernah tekanan darah diperiksa. Periksa berat badan, lingkar pinggang, gula darah, perisad polesterol, dan rekam jantung atau fotoron kontoraks. Jadi mengenai angin duduk ini, kesimpulannya, jangan anggap penteng, cegah dari awal, deteksi dari awal, dan jangan lupa, ayo hidup sehat!